Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekali lagi teman-teman, kawan-kawan, entertainment, media yang hari ini berkenan hadir dalam rangka bersilatu rahim mudah-mudahan dibalas pahala yang berlipat oleh Allah SWT Amin, amin, amin Pertama, saya ingin meluruskan dulu ya bahwa Pak Suwarna itu bukan panitia tapi Pak Suwarna adalah calok, broker yang menyambungkan acara antara panitia dengan saya Nah, saya ingin sampaikan bahwa dari sejak awal Pak Suwarna itu tidak jujur dalam mengundang lokasi acara Ini undangan dia kepada saya, dan ini saya diblokir 26 September, dua titik, siang Masjid Besar Pangalengan, malam Masjid Cisewu Pangalengan, Kiai Jadi tidak ada undangan ke Garut Ini cap yang pertama Kedua, mungkin teman-teman pernah melihat saya buat video Akan hadir insyaallah di Cisewu Dia kirimkan Sepanduk Tanpa ada alamat Garut Dan disini dia tulis Video Kiai-nya buat meyakinkan mereka Kiai, buat warga Pangalengan, Bandung Jangan lupa ya Hadirilah acara pengajian Tablik Akbar Bersama saya, Ustadz Solmet Pada tanggal tempat Jangan lupa datang Ada di brosur Jadi dari awal dia sudah menyampaikan Bahwa acara di Pangalengan, Bandung bukan Garut Berikutnya Dia juga kirimkan Nah ini di Pangalengan Ini tanpa ada penjelasan Dan dia tulis Semuanya di Kabupaten Bandung Kecamatan Pangalengan, Kiai Nah ini yang harus saya luruskan pertama Bahwa Panitia yang mengundang lewat Pak Suarna Ternyata sampai ke saya Infonya bukan di Garut Tapi di Pangalengan Nah ini saya luruskan Dan Pak Suarna itu bukan Panitia Tapi dia adalah broker Calok Untuk acara Baik Karena dia tidak menyadari Bahwa terlalu banyak Kesalahan yang dia lakukan Ya sehingga asyik Dia bicara Melontarkan Melontarkan Ungkapan-ungkapan Tulisan-tulisan Yang isinya Pencemaran Fitnah Berita bohong Karangan Ya saya tentu Sebagai warga negara Indonesia Punya hak Untuk melakukan Pembelaan Dan klarifikasi Atas segala Pernyataannya Sehingga kemarin Saat saya sudah sampaikan Dua kali dua puluh empat jam Anda melapor Ke polisi Atau Anda minta maaf Atau saya akan laporkan Tetap pada hari Selasa Dari Jumat Sabtu Minggu Senin Empat hari Saya tunggu Tapi tidak ada Iktikat baik Dari Pak Suarna Dan Pak Pisna Maka sesuai dengan Janji saya Tanggal 5 Kalau tidak salah ya Tanggal 5 Oktober Saya secara resmi Mengadukan dan melaporkan Persoalan ini Ke Reskrimsus Ya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Nah Siapa yang saya adukan Dan saya laporkan Dua orang Pertama Pak Suarna Yang kedua Pak Pisna Jadi saya hanya ingin Menyampaikan Saya tidak ingin banyak Membuat opini Saya tidak ingin banyak Berdebat Apa yang Pak Suarna Dan Pak Pisna Sampaikan Silahkan Saudara Selesaikan saja Di Mata Hukum Di Polda Jawa Barat Dan Pasal yang kita Kenakan Semua Rata-rata Undang-Undang Nah ini pasal yang Pertama ya Undang-Undang ITE Dari mulai Pasal 27 Kemudian Pasal 36 Dan Pasal 51 Nah itu Ancamannya 12 tahun penjara Dan denda 12 miliar Jadi Ini resmi Sudah saya laporkan Sudah saya adukan Sudah saya sampaikan Beserta bukti-bukti Yang saya miliki Untuk diproses oleh Kepolisian Sementara itu Ini Sengaja saya tutupi Karena Mungkin ada beberapa Hal yang Sifatnya Rahasia ya Takut Enggak enak Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih sudah menonton video ini